Intro Pagi-pagi Ardegger Pagi-pagi Ardegger Aini Najuki Ariski Umi repot deh Umi Umi ngapain ini? Umi Najuki repot Habis ngereh Iya habis ini jadi Umi pulang balik taro hp kesini Umi bajunya seragam deh sama Arya deh Aini sama Ariski kalo boleh tau Sudah pergi ke gunung dan pantai mana saja? Ketika hamil Kalo ketika hamil sih gak ke gunung ya Tapi kayak ke hutan-hutan gitu Misalnya kayak jago pakar gitu Terus kalo seringnya ke pantai kalo lagi hamil tuh Ke pantai mana? Terdekat sih kayak pengandaran Terus sayang helang Pangcambua ya Itu dilakukannya tuh Apakah ada jam-jam tertentu atau bebas mau siang mau malam? Rata-rata malam Rata-rata malam? Malam jadi waktu kondisinya lagi tadi Lagi serang ya Baru langsung pergi tuh pernah kita jam 2 malam pergi ke pantai Apa yang kamu lakukan di pantai jam 2 malam? Jam 2 loh Sebenernya gak, gak pahamnya cuman kayak menikmati aja Menikmati angin pantainya Tapi tiba-tiba sih kondisi tubuh yang sakit itu tuh jadi hilang rasa sakitnya Berapa lama biasanya kamu butuh waktu di pantai atau di hutan? Sampai jam mau azan, azan awal Azan subuh Ya azan subuh Berarti kurang lebih 3 jam kamu ada di tempat itu ya Tapi kalo misalnya kamu merasa sakit gitu kemudian pendarahan Kayak kamu bilang berarti itu kamu pengen pergi ke pantai Hutan Atau ke hutan Tapi ketika merasa kesakitan ada pendarahan Sempat cek ke dokter kan? Sempat Aku dulu juga emang karena dari kecil juga ya kalo misalnya ngerasain hal-hal Makhluk-makhluk halus kayak gitu tuh Paling kayak suka pendarahan gitu Aku dibawa ke dokter sama papa Terus dokter juga di Anoksa pertamanya sempat bilang Ini kayak takutnya kanker darah Atau anemia aku Tapi pas dicek lebih lanjut ke lab Ternyata gak ada apa-apa gitu Gak ada penyakit apapun Kamu memang punya apa bisa dibilang Six sense Kelebihan Six sense Indra ke enam atau gimana? Ya bisa dibilang kayak gitu Karena itu tuh emang dari kecil tuh udah ada keanehan-keanehan dari apa sih yang dirasain sama orang tua Jadi waktu kecil waktu aku umur tiga tahunan Aku tuh sering hilang di kamar jadi sering tiba-tiba hilang jam satu malam Itu tuh berulang kali sampai tetangga tuh ngantar ke aku Kok bisa ya anak umur tiga tahunan ada di luar rumah sendirian Padahal pintu tuh terkunci gitu dan selalu tidak ada tanda-tanda pintu terbuka ketika aku hilang Berulang-ulang sampai akhirnya umur mau masuk sekolah ESD Papa tuh bawa aku ke tempat pasantren gitu Ustadz buat istilahnya dirukiah gitu Tapi kata Pak Ustadznya bilang Ini tuh bakal balik lagi gak bisa dihilangin karena udah DNA nya gitu udah Udah dari sananya Tapi gak Kita mau lihat yang satu ini ya Ini ada satu artikel tentang Aini Sosok Aini ibu hamil di Bandung viral Ngidam tak wajar ngaku diberi misi leluhur kunjungi 99 pantai Wow Itu bagus ya suara kucingnya ya Hantu Hantu Rigala Hantu Ini itu ada kata-kata leluhur Memang sepengetahuan kamu dari orang tua kamu apa yang pernah diceritakan tentang leluhur kamu Oke jadi emang keluarga dari Papa tuh emang identik banget sama hal-hal supranatural Salah satunya tuh adalah Aki Sahuri Uyut Aku kakek dari Papa Dia tuh adalah salah satu disebut kuncen di Pulau Majeti pada tahun 1930-1940an lah gitu Dia tuh kuncen pertama Pulau Majeti Pulau Majeti ini tuh adalah situs kebudayaan yang ada di Ciamis Yang udah diakui secara pemerintah bahwa disitu tuh mempunyai nilai-nilai kultural yang tinggi gitu Yang berhubungan dengan sejarah-sejarah kerajaan galuh Nah dan kakek aku tuh pada zaman dulu tuh dia tuh adalah kuncennya Oke buat Rizky sang suami kamu ada kekhawatiran tersendiri gak sih dengan Aini? Kalau kekhawatiran pasti Karena ini istri kan? Udah jalan hampir Dari 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 Berapa tahun kita pacaran 6 tahun 6 tahun Kita pacaran 6 tahun dari pulau jalan Kenal di kampus Lalu ketika Pernikah Di pernikahan ini awalnya kita Sudah Sudah aku udah tau Latar belakang dia tuh seperti apa Keluarnya seperti apa Dia udah cerita karena Dia memiliki misi dari leluhurnya Dikasih Diberi 99 pantai 99 gunung Dan 99 tanah kuburan ziara Saat ini udah berapa pantai yang? Yang kita Waktu itu kita sempet ke Bali setelah menikah Dan di Bali tuh kita menjalani Aku mendampingi dia Untuk menjalani 33 pantai Oh berarti masih kurang 66 pantai lagi? Masih kurang 66 Karena waktu itu juga kita tuh menikah tuh karena Aku bilang sama dia Aku kayaknya mau udah mau mulai nih perjalanan supranatural aku untuk Keliling 33 pantai ini Terus karena Dia khawatir banget dan gak mau ngelepas gitu Jadi akhirnya yaudah deh aku Setidaknya meskipun aku gak ikut prosesnya Tapi aku ada ngikut kamu Dan dalam keadaan udah halal Jadi dia nikahin aku Akhirnya apapun itu kita berdoa dan juga berharap Semoga kamu selalu diberikan kesehatan Amin Sama dengan janin kamu Semoga juga tentu saja diberikan kemudahan Kelancaran sampai proses persalinan Kamu sehat Bayinya juga sehat Amin Buat Rizky apa yang ingin disampaikan kepada Pinkan Mambo? Bukan Oke kita akan balik saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar Jengger Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih